Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasi review buku ke-8 dari Mata Kuliah Penelitian Sosial Saya tes nama Universitas Tua Dengan NIM 2000-303-0027 Kelas A semester 3 Pergi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yusat Sendana Pada kesempatan ini Saya akan mempresentasikan review buku ke-8 dari Mata Kuliah Metodologi Penelitian Sosial Dengan judul buku Metodologi dari Kompleks Aktivitas Paham saya mengenai judul buku Metodologi dan Kompleks Aktivitas Kita kata bahwa Metodologi itu sendiri berbicara tentang Cara melakukan penelitian sosial Atau konsep untuk melakukan penelitian sosial Jadi Metodologi dalam Kompleks Aktivitas Artinya Metodologi itu berada pada seluruh Aktivitas Jadi dia berbicara tentang hal universal Dari Metodologi dari Metodologi Penelitian Sosial itu sendiri Cara apa namanya Cara bagaimana Metodologi itu Berresonansi dengan Seluruh kompleks aktivitas Seluruh Atau hal yang menyeluruh dari Aktivitas sosial itu sendiri Jadi bab 1 kita melihat Perumusan masalah dan Umum pendekatan Jadi Topik penelitian aktivitas kompleks Dan sistem Sosio teknik Jadi aktivitas sebagai Pekerjaan manusia yang bermakna Dan Tindakan Sama universalnya Dengan bagian dari Keberadaan manusia Sebagai Kepuasan dari kebutuhan Namun Tidak seperti yang Terakhir Vitas kompleks cukup rumit Seperti halnya Para aktor Terlibat di dalam Jadi pertama Terkonarisir Dan terarah Hampir semua aktivitas manusia Dilakukan dengan kerangka Satu Atau Lainnya Yang Masing-masing memiliki Perlakunya sendiri Tentang keberadaan Dan perkembangan Yang kedua Sistem itu Tidak memakili nilai Dalam Arti Dan bapak Dia Tidak ada dalam Dan dirinya sendiri Jadi mereka tidak Membawa manfaat Hanya melalui Keberadaan mereka Jadi Terlebih lagi Sebagai Objek material Mereka selalu Membutuhkan Baya untuk Memeliharnya Dari bab Satu poin yang pertama Itu Relevansi Masalah disiplin Dan metode terkait Jadi Pokok bahasan Metodologi Kompleks Aktivitas Pola umum Organisasi Dan manajemen CA Dan STFS Sangat erat Kaitannya dengan Penyataan Mengelola sistem Organisasi Dan teknis Yang kompleks Yang telah Menjadi topik Penelitian Jadi Pertama Dan terutama Adalah para Filsuf Karena masalah ini Bersifat Indisipliner Ada Ada hal yang Menimbang Dari Cara-cara ini Jadi Dan ini Dibujud Nyatakan Dari upaya Pertama Untuk Menyelesaikannya Tetapi Hanya Karena Tidak jauh Dan tidak Cocok Di era Paca Diferensiasi Ilmu Kedalam Ruang lingkup Kepentingan Salah satu Dari Monodisiplin Jadi Belakangan ini Menjadi Pengelolaan STS STS Terus Ditangani oleh Para Filosof Dan Pakar Sibernetika Yang Kadang-kadang Bersama Pakar Sektor Kita melihat Aktivitas kompleks Dan seluruh Sistemnya Kita melihat Bagaimana Aktivitas kompleks Itu Berkesinambung Dengan seluruh Sistem Yang ada Di dalam Jadi Kita melihat Hal yang Inversal Atau hal Yang Menyeluruh Dan bagaimana Sistem Dari Aktivitas kompleks Itu sendiri Tentunya Yang pertama Aktivitas sederhana Dan kompleks Representasi Yang diterima Secara umum Dari komponen Prosedural Aktivitas Dalam Metodologi Modern Dan Tidak Mengandaikan Dekomposisi Tujuan Teknologi Dan hasil Kegiatan Dan tidak Mengandung Kesesuai Prosedur Jadi Deskripisi Hasil Akan Atau Teknologi Dalam Bentuk Non-detail Dan Objek Tidak Struktur Secara Signifikan Mempersempit Penerapan Pendekatan Untuk Studi Tentang Contoh Aktivitas Non-disable Yang Praktis Dan Oleh Oleh Karena Kami Memperkenalkan Konsep Aktivitas Dasar Dan Kompleks Oleh Aktivitas Dasar Yang Kami Maksud Adalah Aktivitas Tujuan Teknologi Dan Hasil Dari Yang Tidak Memiliki Struktur Internal Non-spele Mereka Sendiri Atau Menurut Prinsip Generalisasi Dan Abstraksi Pengenalan Struktur Semacam Ini Tidak Memberikan Pengetahuan Tambah Efek Kualitatif Baru Jadi Karakter Dari Aktivitas Dasar Menyerahkan Babat Tiga Kondisi Terpenuh Yang Pertama Teknologinya Tidak Berubah Selama Aktivitas Atau Aktivitas Itu Sendiri Jelas Ditetapkan Untuk Pengamat Yang Kedua Subjek Kegiatan Ini Untuk Dan Bervariasi Dalam Prosesnya Sesuai Teknologi Dan Yang Tiga Entitas Yang Melakukan Aktivitas Unik Didefinisikan Dengan Jelas Dan Terbatas Dan Juga Ditransformasikan Dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan Yang Keberikut Siklus Hidup Dan Aktivitas Kompleks Di Berbagai Bidang Praktik Produksi Manajemen Sistem Organisasi Dan Teknis Konsep Siklus Hidup Telah Menjadi Populer Saat Ini Jadi Di bawah Siklus Hidup Kita Akan Mengerti Berdasarkan Definisi Evolusi Sistem Produk Layanan Proyek Atau Lain Jadi Objek Dari Konsep Ini Hingga Pembangunan Siklus Hidup Biasanya Ditangkap Sebagai Suatu Set Tahapan Jadi Konsep Desain Produksi Kreasi Aplikasi Dukungan Dan Pemanfaatan Konsep LC Juga Banyak Diterapkan Para Organisasi Bisnis Program Proyek Terhadapan Produksi Teknologi Dan Pengetahuan Yang Berikut Pelaku Dalam Aktivitas Kompleks Dan Sosial Teknis Kita Berbicara Tentang Subjek Yang Melakukan Aktivitas Kompleks Itu Sosial Jadi Sistem Subjektivitas Kompleks Adalah Sistem Organisasi Dan Teknis Jadi Subjek 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 Penting Bagaimana Subjek Menyadari Aktivitas Dan Melakukannya Sesama Sekali Dalam Pengertian Berikut Produksi Dan Kegiatan Proyek Pertimbangan Contoh Praktis KIA Menunjukkan Bahwa Elemen KIA Dapat Ditugaskan Secara Kondisional Ke Salah Satu Dari Dua Jenis Sebut Saja Mereka Tipe Proses Dan Desain Proses Adalah Kegiatan Pada Saat Pergantian Operator Unit PLTN Atau Stasiun Secara Keseluruhan Aktivitas Konsultan Cabang Bank Atau Kredit Inspektorat Atau Aktivitas Bekerja Berkaitan Di Jalur Praktik Tujuan Kegiatan Mereka Dirumuskan Sebagai Pemantauan Nilai-nilai Parameter Unik Dan Mempertahankannya Dalam Berentahan Yang Ditentukan Layanan Dari Semua Pelanggan Yang Masuk Kinerja Kualitatif Dari Operasi Yang Ditugaskan Jadi Tujuan Ditetapkan Dan Pencapaian Perusaha Untuk Setiap Interval Waktu Tersebut Sedangkan Sifat Tujuan Tidak Berubah Tidak Berubah Dari Satu Interval Ke Interval Lainnya Yang Berikut Aktivitas Informal Dan Pengetahuan Yang Kompleks Jadi Realitas Aktivitas Yang Kompleks Disertai Dengan Pembentukan Dan Modifikasi Model Informasi Dalam Beberapa Dekade Terakhir Pentingnya Model Informasi Dibuat Secara Paralel Dengan Realitas CE Dan Evolusi Subjek Telah Meningkatkan Secara Signifikan Jadi IM Sangat Rumit Tugas Pengembangan Dan Penerapan Prosedur Yang Efektif Untuk Operasi Model Informasi Dan Manajemen Pengetahuan Menjadi Lebih Mendesah Ada Kebutuhan Yang Urgen Disitu Dia Penting Dan Juga Mendesah Dalam Makalah Ini Definisi IM Berikut Digunakan Model Objek Direpresentasikan Dalam Bentuk Informasi Yang Menjelaskan Parameter Dan Variable Dari Objek Yang Penting Untuk Pertimbangan Ini Hubungan Di Antara Mereka Input Dan Output Dari Objek Dan Memungkinkan Dengan Mengirimkan Informasi Tentang Perubahan Dalam Jumlah Input Ke Model Jadi Hal lain Yang Saya Mau Sampaikan Ada Dua Konsep Metodologi Konsep Kualitatif Dan Konsep Kualitatif Jadi Pertimbangan Dasar Dari Metodologi Kualitatif Dan Kualitatif Dan Kualitatif Ini Bersasar Pada Kalau Kualitatif Yaitu Berhadap Pada Kualitas Fakta Yang Diberikan Beli Responden Jadi Dia Memperhatikan Kualitas Yang Diberikan Tanpa Memperhatikan Jumlah Responden Yang Mengiyahkan Fakta Itu Dia Hanya Memperhatikan Kualitas Tanpa Memperhatikan Jumlah Tetapi Berbicara Tentang Metodologi Kualitatif Dia Lebih Berbicara Tentang Jumlah Apa namanya Jumlah Responden Yang Menyiakan Fakta Misalnya Realitas Empirik Kedupan Sosial Harus Didasari Pada Bagaimana Apa namanya Konsumen Yang Menjadi Sasaran Dari Realitas Empirik Apakah Sedikit Atau Banyak Jadi Jumlah Yang Menjadi Sasaran Utama Metode Kualitatif Itu sendiri Baik Demikian Hasil Presentasi Dari Saya Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Atas Perhatian Saya Ucapkan Limpa Terima Kasih Selamat Malam Tuhan Isius Memberkatin Seolah Mas penyak Playa Ats Seolah